Intro Inilah cerita misteri bersambung Cari tangkup bagian kedua Ditulis Mas Ruloh Fakir Oh Gik terdiam dalam ketakutan Sesekali menyeka keringat yang mengucur deras dengan selimut Sedang untuk membangunkan istrinya Tak mungkin ia lakukan Satu menitan Ugi membeku di atas ranjang Kemudian bertekad untuk bangun Mengingat dan menimbang harta pendanya Jika itu adalah sosok maling Pelan-pelan langkah Ugi keluar kamar Dengan berjincit ia pun menjangkau pintu tak berdaun Yang menghubungkan antara ruang keluarga dan dapur Aroma kopi tiba-tiba menyusup masuk penciuman Ugi Membuatnya semakin tak ragu untuk mendatangi Perlahan tubuhnya merapat ke dinding Tangannya kemudian menyipak kain korden Pengganti daun pintu dan menyipitkan sebelah matanya Kosong Tak ada bayangan apapun Tak ada sosok siapapun Hal itu menjadikannya berani melangkah mendekati dapur Namun sesampainya Ia pun terjingkat melihat segelas kopi Mengempulkan asap tersaji di atas meja kecil Tempat dirinya biasa sarapan Ugi lalu beralih ke pintu Lagi-lagi ia terperanjat mendapat Tidak sedikitpun kancing dan palang bergeser Berpikir sejenak Ugi kemudian buru-buru meninggalkan dapur Tetapi sebelum masuk ke kamar Langkahnya kembali terhenti oleh kepulan asap putih Beraroma khas rokok kretek Rasa takut Ugi semakin menggumpal Yang mana dirinya sangat kenal aroma rokok tersebut Seolah tak ada pilihan Ugi akhirnya memberanikan diri menuju ruang tamu Tepat saat mata Ugi baru menyapu isi ruangan Bercahaya remang beradu pandang dengan sepasang mata Sesosok lelaki yang duduk di kursi Kang sakir Seru Ugi sepuntan dengan suara dirasanya lantang Namun terdengar pelan oleh telinganya Ucap pelan sosok sakir yang baru tadi siang ditemukan meninggal di dalam sumur Tubuh Ugi gemetar Matanya tak mampu beralih dari sosok dengan pakaian sama saat ditemukan Yang membedakan Hanya mata dan wajahnya yang pucat pasi Mempias sebagai kertas Aroma menebar dari tubuhnya pun bukan lagi yang pernah Ugi cium sewaktu masih hidup Kini bau wangi itu seperti minyak serimpi bercampur kapur barus Ugi hanya diam membeku Kepalanya seakan tak teraliri darah Membuatnya hanya terpaku dalam ketakutan Di saat sosok sakir bangkit dan mengelurkan tangan memberikan kain berlempit rapi Saat itu juga tangisan anaknya melengkei Ugi tersadar Segera membalikkan badan menuju kamar Napas lega akhirnya terhembus Manakala melihat anaknya dalam dekapan sang istri Anak apa mas? Tanya Yani ketakutan Ugi terlihat bingung mendengar pertanyaan istrinya Sampai ngomong karusopo Kok sempat bengok nyebut jeningi kang sakir? Barulah Ugi sadar Bila kejadian yang baru saja ia alami Terdengar oleh Yani sampai membuat anaknya menangis Belum menjawab Ugi segera naik dan ikut mendekat anak dan istrinya Seraya berbisik lirik Arwae kang sakir Perimpeni aku dik Jaluk tolong Ngongkon aku makaik no jari Mas aku ditenan Saud Yani gemetar Gak apa-apa Arwae kang sakir gak mungkin Harap nyalahkan ya wadiwi Malam itu Gita semenit pun mampu memejamkan mata Bahkan setelah ajan subuh berkumandang Dirinya tetap enggan untuk keluar kamar Hal yang sama dirasakan istrinya Rasa takut yang begitu mendera Membuatnya tetap mendekat sang anak Sampai matahari menampakkan dere Teru beberapa kendaraan yang melewati jalanan depan rumah Akhirnya membuat Ugi berani keluar kamar Hal pertama yang dirinya lakukan adalah membuka pintu depan Memastikan jika waktu sudah tersinari sang surya Terkantuk-kantuk Ugi berjalan kembali dan berniat ke belakang Namun seketika terhenti Saat matanya menangkap seonggok kain jari corak dengan tiga warna Terlempit rapi di atas kursi Ugi mendekat Mengucuk matanya beberapa kali Tetapi semakin memperjelas Jika itu adalah benar-benar kain jari Yang semalam diulurkan arawah sakir Kebanikan menuntun Ugi buru-buru masuk Berpamitan pada istrinya untuk sebentar keluar Tak sampai 30 menit Ugi kembali Yang kali ini bersama seorang lelaki tua Mengenakan baju dombor hitam Wajah menegang sepintas tampak pada raut sosok lelaki tua Ketika melihat kain jari masih di tempat awal Ugi lihat Namun tak lama Lelaki tua tak lain adalah Mbah Dio Mendekat dan duduk di sebelah kain jari yang tergeletak Eki-geek yang tak ngomong ke jari tangkut Sakir gak harap nyilakan iku Jari iki tondokat tersenan Dadi deknya gak bakal tenang Sak durungi iki ditompok Perkataan Mbah Dio langsung mengingatkan Ucapan sosok sakir pada Ugi Dimana dia meminta tolong untuk memberikan pada meni Namun untuk melakukan hal itu tentu Ugi harus berpikir ulang Kik cerita no jajal masalahi antarani menik karo sakir mien Kok ngasih sosok sakir lumo tanpa pamit sing jelas Sejenak Ugi tertunduk Mengingat kembali semua yang terjadi antara sakir dan menik Tak ada lagi alasan bagi Ugi untuk menyimpan Sedang sakir telah tiada dan kini tengah menghantui keluarganya Menimbang hal itu ia pun menceritakan semua pada Mbah Dio Tak ada yang ia tutupi Tak ada yang ia kurangi atau dilebihkan Selesai bercerita Rasa longgar mendera dada Ugi Sedang Mbah Dio terlihat semakin menunjukkan ketegangan penuh kekhawatiran Bakal doa urusannya Nek sampai menik panggah kekeh gak gelem nopo cari iki Doa piye mbah Lungo nih sakir sampai ndadek nih menik karo lika gak gelem ngakoni Mergo campur tangan nih keluargane menik miturut ceritamu Sukmone sakir bakal terus kegantung gak iso manggun Sak durungi ketebus kabe Kanggu nyegah balak gede neng keluargane menik Awakmu kudu meneno jari iki neng menik langsung Ugi mendongakkan wajahnya Berharap untuk perintah ini bukan dirinya yang melakukan Namun Mbah Dio hanya diam sambil menatap jalanan kampung Sakir nitip noneng awakmu Ucap pelan Mbah Dio sebelum bangkit berpamitan Kebergian Mbah Dio menyisakan perasaan tak menentu di benak ugi Satu sisi dirinya enggan untuk berhubungan dengan keluarga menik Tapi di sisi lain ia tak mau terus-terusan dibayangi arwah sakir Sore hari setelah mengantar Yani dan anaknya pulang ke rumah mertuanya Ugi memberanikan diri datang ke rumah meni Keberanian dan tekadnya timbul setelah mendapat arahan dari mertuanya sendiri Juga hal ini ia lakukan agar kehidupannya kembali tenang bersama anak dan istri Yang tak mau pulang sebelum semuanya selesai Tak butuh waktu lama Ugi sampai di rumah meni Wajah Ayulika pertama yang menyambut kedatangannya Ugi harus mengakui meski rumahnya berdekatan Semenjak berpisah dengan sakir Ia jarang bertamu atau bersama dengan menik maupun Leka Rasa kikuk dan sungkan sejatinya dirasa Ugi Apalagi melihat ekspresi wajah dan penyambutan Leka Namun demi mencegah masalah besar Ia tepis dan tekan perasaan sedalam-dalamnya Apa apa, Lek? Arap perlu, karu ibumu Sebentar Leka masuk dan kembali bersama menik Keraguan sempat dirasa Ugi untuk berbicara Tetapi teryakinkan oleh bayang-bayang ketakutan Terbata kalimat per kalimat diutarakan Ugi Sesekali ia menarik nafas meredakan gemuruh dalam dada Selesai bercerita dan mengutarakan niatnya Sejenak keheningan menghiasi ruang tamu rumah menik Sebelum suara ketus Leka memecahnya Ugi hanya termangu Menatap datar Leka dan menik bergantian Sebelum menjawab Aku mek netepi pesene almarhum Kang Sakir Sekalian ngelingke Uang mati kok iso pesen Lagian wis tak anggap Bapakku mati wet disik Wis salah paham, Duk Bapakmu gak koyo simbok kiro Bapakmu piwong api Tanggung jawab tenanan Gak masuk nalar Bapakku wong gemblong Masa aku melu gemblong Goro-goro ceritamu, Lek Ucap Leka memotong cerita Ugi Tentang permasalahan Antara ibu dan bapaknya dahulu Menik yang sedari diam Angkat bicara Sama halnya dengan Leka Ia pun tak percaya Dengan semua yang diucapkan Ugi Suasana semakin memanas Ketika Leka berinisiatif Menelpon Pak Di Atau kakak dari menik Membuat Ugi hampir menjadi Sasaran Amara Hadi dan Takim Kakak menik Ketika Leka mengulangi Ucapan Ugi tentang Sakir Ugi akhirnya keluar dari rumah menik Untuk menghindari keributan Semakin besar Dengan digandeng fajar Ia juga harus kembali Membawa jarik tiga warna Yang ditolak Bahkan diololok Sembari menantang oleh Leka Hadi juga takim Penuh amarah dan sakit hati Dibawa Ugi menuju kediaman Mbah Tio Tak sampai 20 menit Ia sampai Dan langsung bertemu Dengan lelaki sepuh Yang disepuhkan Semua kejadian Ugi ceritakan Tak ada satupun ucapan-ucapan Yang terlepat dari ingatan Ugi Membuatnya lancar Tanpa jeda berbicara Pada Mbah Tio Setelah selesai Sebentar Ugi meneguk air dingin Yang disuguhkan Membasuh tenggorokannya yang kering Akibat keluapan emosi Beberapa saat Ugi menunggu Mbah Tio yang terdiam Seakan tengah berpikir Dari sosok dan raut wajah Sosok pemangku adat kampung itu Ugi melihat kilatan rasa khawatir Tarikan nafas berat Akhirnya terdengar menghilang Lalu Mbah Tio bangkit Dan sebentar kembali seraya Membawa sebungkus rokok Dan mengisapnya sebatang Sebelum menatap Ugi dalam-dalam Haaah Wes gugur tanggunganmu Karu arwai sakir Saiki gari notoi Balak geden opos Yang ditompok menisak keluargani Ugi termangu Membayangkan dengan apa yang telah Di ucapkan Mbah Tio Selang lima belasan menit Ugi dan Mbah Tio berbicara Sebuah sepeda motor mengkilat Menghentikan obrolan keduanya Tampak seorang lelaki tambun Turun dari motor masih baru Berjalan cepat ke rumah Mbah Tio Hei Kau gak usah melu-melu urusan ini menikmane Ojo sampai kue dadini urusan karu aku Merti? Haridik lelaki itu dengan wajah merah Sabar loso Ugi kui karpe Arep ngilingke menik Kudune kue sekeluarga maturnu Nenek sing ngilingke Iki munurah perkoro cile Mbah Tio menengai Lelaki yang dipanggil loso Atau kakak kandung menik nomor satu Sedikit mengendurkan dengus amarahnya Namun tatapannya pada Ugi tetap tajam menoso Aku rap butuh dilingke sopo-sopombah Aku iso ngatur keluarga ku diwe Tadi bisa niki aku ngilingke kue gi Ojo meneh meneh kue cerita Sing aneh aneh karu menik Opo meneh lika Ucap loso seraya menudingkan jari tangannya pada Ugi Sebelum berbalik ke tempat sepeda motornya terpakir Dan berlalu Rasa malu teramat dirasakan Ugi saat itu Untuk melawan loso yang lebih tua dirinya secara fisik mungkin mudah Namun akan berbuntut panjang Sebab loso dan seluruh keluarganya termasuk menik adalah bekas anak kepala desa Dengan harta peninggalan terlimpah Mereka dihormati Disegani dan ditakuti oleh hampir seluruh warga kampung Meski warga tahu kesombongan dan keangkuan adalah sifat mereka Tetapi diamlah menjadi pilihan jika ada masalah Wesgi Ugi menganggu dirinya yakin ucapan Mbah Dio tak menjadi isapan jempol belaka Walau hanya seseku desa biasa Tetapi Ugi tahu jika Mbah Dio ahli tirakat dan mampu berinteraksi dengan alam lain Tak hanya warga kampung sekitar yang membuktikan Banyak dari warga tetangga Bahkan berbeda kecamatan sering meminta tolong pada Mbah Dio Hal itulah yang membuat Ugi sedikit melapangkan dadanya Menerima cacian hinaan dari keluarga menik Waktu bergulir menuju petang Sudah dua hari ini suasana jalanan kampung terlihat sepita seperti biasa Mungkin dengan adanya kejadian bunuh diri sakir Juga bertepatan dengan musim penghujan Membuat banyak warga memilih berdiam diri dalam rumah ketika petang tiba Tetapi itu tak berlaku pada keluarga menik Fajar Suami Lika juga menantu menik Tampak tak terpengaruh Terlihat sore itu saat adan maghrib berkumandang Dirinya berjalan mengelilingi pekarangan rumah milik mertuanya Kesunyian alam sekitar malah membuatnya seperti leluasa Ia pun terus berjalan dalam remang antara mendung dan senja Mengitari sampai batas pekarangan milik menik dan Ugi Teringat tentang kematian sakir di sumur tua bekas mertuanya dulu Bukan membuatnya takut Malah ia berjalan mendekat dengan berani Sejenak ia melongkokkan kepala menatap bagian dalam sumur Gelap dan hanya sedikit pantulan dari air dilihat mata Fajar Ia lalu membalikkan tubuh berniat pulang ke rumah Namun baru melangkah tiga meter dari sumur Fajar kembali berhenti Mendapati sesosok lelaki tengah berdiri di pinggir jalan Mata Fajar sempat beradu pandang Ia pun mengurungkan niatnya pulang melalui jalan pekarangan Dan memilih memutar ke jalan desa Sembari menghampiri sosok itu Sepintas tak ada yang aneh Semua terlihat wajar oleh Fajar Kecuali wangi yang menebar dari tubuh sosok lelaki itu Sampai Sopo Pak D Sapa Fajar penasaran Sosok itu hanya diam Lalu memalingkan wajah menatap pada jalan lurus ke arah utara Pak D Pak D Kali ini Fajar mengeraskan suaranya Namun sosok itu tetap tak bergeming Membuat Fajar semakin penasaran untuk mendekatinya Semerbak wangi minyak dan kapur baru Sebegitu menyengat masuk hidung Fajar Saat ia tinggal berjarak 2 meteran dari sosok itu Kemudian ia memutar tubuh ke samping Demi melihat wajah sosok lelaki Berbaju batik lengan panjang Dan rambut lepek mengkilat Sekilas tak ada yang aneh dari wajah sosok itu Semua terlihat normal Meski suasana sudah gelap dan juga Fajar melihatnya Dari sisi sebelah kanan Akan tetapi Ketika sosok itu berjalan Baru Fajar merasai keganjilan Bukan saja dari langkahnya terlihat ringan seolah mengambang Namun lebih dari itu Lidah sosok itu menjulur Memperdengarkan suara nafasnya seperti dengusan Keanian itu semakin membuat Fajar penasaran Ia pun mengikuti sosok itu dari belakang Hingga tanpa sadar dirinya telah jauh berjalan Fajar baru menyadari sesuatu yang salah Saat sosok itu berhenti tepat di depan sebuah rumah mewah Ia berdiri tegak Memandang tajam ke arah pintu yang tertutup Kesadaran Fajar yang telah pulih Akhirnya menciutkan nyali serta keberaniannya Mana kala sosok itu berpaling menatapnya datar Kini rasa takut Fajar berkejaran dengan deru nafasnya Melihat wajah sosok itu begitu jelas Dengan bantuan sorot lampu teras rumah bercat kuning mendominasi Membayang dalam ingatan Fajar Sudah dua kali dirinya melihat wajah itu Saat ia melangsungkan ijab kobul Dan ketika wajah itu terangkat dari dalam sumur Tanpa berkata apapun atau melakukan apapun padanya Sosok itu kemudian berlalu pergi Berjalan pelan mengambili pintu langsung mengetuk Sebentar Fajar melihat sang tuan rumah membuka Namun seolah tak melihat adanya tamu Dan hanya ceringukan Beberapa saat setelah pintu kembali tertutup bersama hilangnya sosok sakir Dali dalam rumah terdengar ceritan melengking Seketika Fajar berlari Tetapi bukan mendekat ke rumah itu Melainkan kembali ke arah rumah menik mertuanya Fajar terus saja berlari kencang Tak peduli dengan rintikan air hujan yang mulai berjatuhan Membasai bercampur dengan keringatnya Sungguh diluar nalar bagi Fajar saat itu Tak mengira dirinya ternyata telah keluar kampung meski masih satu desa Rasa nginu dan rinu tak lagi dirasa Fajar Guyuran air hujan yang sudah membuat tubuhnya kuyub Juga tak menyurutkan kakinya untuk terus berlari Sampai di persimpangan Fajar melambatkan sedikit langkah seribunya Ia tahu jika dari pertigaan itu rumah menik tak seberapa jauh Atau hanya melewati dua hektaran kebun karet milik kakak menik Atau pak denya Ia akan tiba di kampung tempatnya tinggal bersama Lika Tepat saat hujan meredah Ia pun telah masuk ke kampung kerajan Nafasnya yang memburu Sejenak menghentikan kakinya yang gemetar Hampir saja Fajar limbung dan terjatuh Andai tak dikuatkan oleh sebuah cahaya dari sepeda motor di depannya Ia pun segera melambekkan tangan Kalah sepeda motor semakin mendekat Dua orang lelaki tampak terbesar menghentikan kendaraan roda dua itu Dan segera turun bersamaan menghampiri Fajar Keduanya pun sejenak saling pandang Sebelum meraih tangan Fajar guna memapahnya Hawakmu kondi mas Fajar Mantan hangar kok lu ngotekan kene dewe Ucap lelaki paling tua yang tak lain adalah Mbah Tio Anu mbah Aku Aku keselon Aku gak sadar goro-goro ngetut nih Sing tak kira uang Jebuli arwai sing bunuh diri ning sumur kuwi mbah Sepuntan jawaban Fajar membuat Mbah Tio melototkan bola matanya Lain halnya dengan seseorang Di sebelah kiri Fajar yang tak lain adalah Ugi Meski kaget tetapi tak setegang Mbah Tio Tenang Kueki ngetut nih arwai sakir Tekan ngen dilemu ngetut nih Sambung Mbah Tio bertanya setelah pertanyaan pertamanya dijawab anggukan Tekan Terputus jawaban Fajar Oleh sesuatu yang tiba-tiba membuat fikirannya tersadar Wajahnya memucat kalah ingatannya tertuju pada rumah bercat kuning Dimana rumah itu adalah milik Loso Kakak kandung tertua menik yang juga pak di dari lika istrinya Wistiawali Maksudnya apa Mbah? Tanya Ugi hampir bersamaan dengan Fajar Cari tangkut Maksudnya Remy Sak durung intek kembang sak cungkup Lanti pangku manten mayang Nah bagaimanakah kisah selanjutnya Apa yang akan terjadi Ikuti terus cerita misteri bersambung Cari tangkut Ditulis Mas Ruloh Fakih Salam Cimatres Salam Satu Misteri Au Terima kasih telah menonton